PANGDAM 17 CENDRAWASIH MAIJEN TENI ISAK PANGEMANAN PANGDAM 17 CENDRAWASIH MAIJEN TENI ISAK PANGEMANAN PANGDAM 17 CENDRAWASIH MAIJEN TENI ISAK PANGEMANAN mengatakan adanya kasus tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TENI EB kepada seorang terduga anggota kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua. Bermula dari adanya informasi terkait KKB yang akan membakar puskesmas di wilayah tersebut pada 3 Februari 2024. Atas adanya informasi tersebut, dia menjelaskan para prajurit TENI EB bersama kepolisian berangkat menuju puskesmas yang berada di wilayah Omukia, Distrik Gome, Kabupaten Puncak untuk melakukan pengamanan. Menurutnya puskesmas sangat dibutuhkan oleh masyarakat sipil di wilayah itu. Ketika kita mengamankan itu mereka menembak pasukan kita sehingga terjadi kontak tembak, kata ISAK saat konferensi pers di Denmamabes TNI, Jakarta, Senin kemarin. Lalu dari kontak tembak tersebut, prajurit melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 3 orang diduga anggota KKB yang juga membawa 1 pucuk senjata api, senapan angin, senjata tajam, serta beberapa amunisi. Ketiga orang terduga anggota KKB itu diantaranya bernama Warinus Kogoya, Alianus Murib, dan Devinus Kogoya yang selanjutnya dibawa ke markas kepolisian setempat. Tetapi ketika di perjalanan, Warinus Kogoya melompat dari kendaraan hingga menyebabkan dirinya meregang nyawa. Sedangkan orang yang diduga dianiaya oleh Oknum prajurit TNI adalah Devinus Kogoya. Dia diduga dianiaya ketika berhasil meloloskan diri, tetapi juga berhasil ditangkap oleh pasukan di darah Gome. Dia ini juga satu kelompok dengan mereka, disinilah mereka melakukan penganiayaan, ucap dia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.